Hai Assalamualaikum haloram balik lagi ke channel YouTube gooddina Maharani jadi di video kali ini sesuai judul sama thumbnailnya aku mau ngasih informasinya ke kalian semua tentang suatu produk skincare nah ini tuh kayak penting banget buat kalian tahu karena waktu awal-awal aku tahu skincare itu aku nggak bisa badain antara toner sama astringent jadi di video kali ini aku mau ngasih sedikit informasi ke kalian semua tentang perbedaan fungsi dan kegunaan dari astringent dan toner itu Nah oke kita mulai dari produknya dulu ya di sini tuh ada dua yang pertama aku punya toner ini tuh fastonic green tea sama astringent ini tuh dua-duanya punya Viva ya karena emang kalau misalnya toner toner astringent gitu aku pakai punyanya Viva karena yang pertama harganya murah terus yang kedua ini tuh bagus banget dan itu udah ada lama gitu dan selama aku pakai ini tuh enggak ada masalah sama sekali terus produk Viva tuh enggak terlalu keras di wajah kita apalagi di usia remaja Oke langsung aja kita masuk ke pembahasannya ya yang pertama itu tonernya dulu yang aku mau bahas Nah toner ini tuh bahan utamanya itu air nah toner ini kan biasanya tuh kan digunakan untuk menghapus sisa make up sisa kotoran yang masih nempel di wajah terus biasanya kalau kita habis pakai milk cleanser gitu terus baru kita pakai toner gitu kan terus toner itu juga bisa mengangkat minyak yang masih menempel di wajah kita setelah cuci muka dan yang terpenting toner ini tuh berfungsi buat mengembalikan pH kulit kita karena itu salah satu fungsi dari toner yaitu mengembalikan pH kulit Nah selain terbuat dari bahan dasar air si toner ini juga mengandung gliserin dimana gliserin ini tuh berfungsi buat menjaga kelembapan kulit kita jadi kulit kita tetap halus dan lembab gitu toner ini juga mengandung ekstrak herbal dan bunga selain itu karena toner ini salah satu rangkaian perawatan kulit toner ini itu juga mengandung antioksidan dan bahan antipenuaan jadi toner itu bisa menjaga kekencangan kulit kalian ke elastisan kulit kalian gitu right selain itu bahan-bahan di toner itu bisa memperbaiki tekstur dan membantu mencerahkan kulit juga sekarang kita bahas astringen ya Nah astringen sendiri tuh kayak punya manfaat yang nggak jauh beda sama toner gitu dimana astringen sendiri itu juga berfungsi sebagai pembersih mengangkat kotoran yang masih tersisa di wajah mengangkat minyak membersihkan komedo tapi di sini yang membedakan itu kebanyakan astringen itu mengandung alkohol Nah jadi astringen ini tuh nggak baik buat kulit kalian yang kering buat kulit kalian yang kering kalian lebih baik pakai toner karena toner ini itu bisa mengembalikan pihak kulit maksud dari astringen sendiri itu cuma sebagai penyegar gitu rek jadi kalau misalnya kulit kalian berminyak banget kalian bisa pakai keduanya yang pertama toner habis itu penyegar karena penyegar astringen itu bisa mengangkat minyak-minyak berlebih gitu rek ini tuh bener-bener ngangkat banget kalau misalnya kalian pakai astringen karena itu kayak mengandung alkohol cuman ada hal baik juga di dalam astringen ini astringen ini tuh bisa menyusutkan pori-pori jadi kayak bisa mengecilkan pori-pori kalian gitu dan mengencangkan wajah kenapa bisa mengencangkan wajah karena ada kandungan alkohol tadi rek astringen ini tuh juga mengandung asam salisilat yang mampu melawan jerawat dan komedo yang muncul di wajah jadi kalau misalnya kulit kalian berjerawat ada komedonya berminyak kalian cocok banget rek pakai astringen ini terus yang membedakan itu karena ini mengandung alkohol sedangkan toner itu terbuat dari air bahan dasarnya air jadi toner ini tuh lebih ringan daripada astringen dan toner itu juga aman banget digunakan sama semua jenis kulit baik kulit normal kering berminyak bahkan sensitif tapi buat kulit kalian yang sensitif kering kalian jangan pakai astringen ya karena itu malah bikin kulit kalian lebih parah keringnya gitu dan astringen ini direkomendasikan buat kulit kalian yang berminyak terus buat kalian semua yang kulitnya sensitif atau kering sebenarnya kalian juga bisa pakai astringen atau toner ini dengan catatan kalian mencari astringen atau toner yang bebas alkohol jadi kulit kalian tetap aman gitu rek terus selanjutnya itu bisa enggak sih kalau misalnya astringen sama toner ini dipakai bersamaan gitu jawabannya itu bisa banget rek kalian bisa aja cek videoku yang ini yang di atas itu itu tuh aku pakai campuran kedua bahan ini buat menghilangkan peruntusan dengan catatan kulitku tuh kulit badak rek bukan badak maksudnya aku tuh terlalu sering pakai rakyat skincare dan kayak nggak ada masalah gitu intinya kulitku itu nggak sensitif sama sekali tapi kalau misalnya pakai suatu produk yang emang kayak nggak pernah coba atau terlalu keras gitu itu baru ngefek di wajahku ya dan itu pun nggak menimbulkan sesuatu yang perlebihan jadi waktu itu aku coba campurin kedua bahan ini di wajahku gitu dan itu tuh ampuh banget buat menghilangkan dengan beruntusan dan kayak pembersih juga gitu loh kayak tinggal disemprot gitu Nah kalau misalnya kalian mau pakai toner kalian pakai di kapas itu juga bisa langsung kalian tetap di wajah juga bisa kalau misalnya kalian pakai pembersih itu juga gitu mau kalian taruh di kapas dulu juga bisa kalian tetap langsung di wajah juga bisa tapi enggak semuanya toner sama pembersih itu bisa ya rek ya kalau biasanya festonic nya Viva nih aku taruh di kapas dulu kalau misalnya kalian tahu festonic nya clear and clear itu itu bisa kalian tep-tap langsung di wajah jadi enggak semua toner sama sering jentuh langsung bisa ditempel di wajah gitu ya karena fungsi utamanya adalah mengangkat sisa-sisa make up yang tertinggal sama mengangkat kotoran yang tertinggal gitu rek jadi kalau misalnya kalian tep-tap itu kayak kurang bermanfaat aja gitu jadi lebih baik kalian pakai tisu terus kalian usap gitu tetep kok nanti dibajahkan itu tetep kerasa-basah gitu dan dimen aja sampai kering terus kalau misalnya kalian pakai campuran kedua bahan ini ini tuh bagus banget kan buat menghilangkan dengan beruntusan gitu ini tuh juga bisa mengangkat kotoran dan minyak berlebih gitu kalian sepertin juga di kapas jadi aku saranin kalau misalnya kalian pakai toner-toner yang kayak penyanyah Viva produk-produk lokal gitu mending kalian pakai kapas aja biar lebih bermanfaat gitu ini tuh juga bermanfaat kalau misalnya menyerap di wajah itu juga bermanfaat rek karena kan juga bisa mencerahkan kulit tapi menurutku lebih bermanfaat kalau misalnya kalian seka di kapas gitu loh jadi kalian ambil kapas kalian kayak pakai toner biasa terus kalian usap di wajah gitu jadi kayak bisa lebih mengangkat kotoran sama sisa-sisa make up gitu oke re itu tadi sedikit informasi dari aku tentang perbedaan toner sama astringent manfaat serta kegunaannya makasih banget ya yang udah nonton semoga bermanfaat jangan lupa like comment sama subscribe aktifin juga ya tombol loncengnya biar kalau aku upload video terbaru kalian pasti tahu makasih dadah Assalamualaikum